Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video-video sebelumnya yaitu terkait dengan web ya jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat halaman web dengan menggunakan HTML standar. Nah pada video kali ini kita akan lebih fokus pada bagaimana caranya membuat halaman HTML itu terlihat lebih user friendly dengan bantuan CSS atau cascading style shape ada pun materi yang akan kita bahas kurang lebih dibagi menjadi 3 part ya atau 3 video pada video kali, pada video ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan pengenalan dan fungsi CSS di dalam web kemudian video kedua kita akan membahas anatomi CSS bagaimana sebenarnya bentuknya kemudian bagaimana variasi implementasi dari CSS itu dalam web ya itu ada 3 sebenarnya ada inline, ada bentuk embed dan juga eksternal CSS kemudian video terakhir terkait dengan CSS kita akan menggunakan beberapa style dari CSS untuk memperbaiki halaman web yang sudah kita buat di video sebelumnya beberapa yang akan kita coba yaitu color, background, border, margin, sampai dengan font ya tentu saja ada banyak fungsi-fungsi yang lain atau banyak style-style yang lain dari CSS nanti kita akan lihat ya apa-apa saja yang ada oke untuk tahap pertama barangkali kita bahas dulu apa itu CSS itu kan kita untuk belajar CSS itu kita ambil dari wetreeschool untuk materi CSS ya ini bisa ambil yang halaman kedua wetreeschool CSS tutorial kalau dari google kemudian kurang lebih tampilannya seperti ini ya linknya sendiri itu wetreeschool.com.css apa itu CSS? menurut wetreeschool CSS ini adalah bahasa pemukulaman yang digunakan untuk membuat halaman dokumen HTML itu menjadi lebih user friendly CSS mendeskripsikan bagaimana sebuah halaman HTML itu sebaiknya ditampilkan kemudian CSS juga membuat halaman HTML kita yang bentuknya monoton itu bisa menjadi lebih fresh ya lebih enak untuk dilihat dan digunakan oleh user di CSS sendiri itu ada banyak sekali styling yang bisa kita pakai kalau menurut wetreeschool ini mulai dari color 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 ini dalam arti bisa fontnya ya warna fontnya itu bisa kita ubah sampai dengan membuat form ya bagaimana form itu form arti disini input-input ya kayak textnya kemudian macam-macam yang bisa kita ganti terus ada juga image gallery bagaimana caranya membuat gambar-gambar itu tampil lebih baik ya dan seterusnya ada banyak sekali contoh disini nah ini yang yang bisa kita rujuk dalam membuat CSS di video-video kita ini mungkin tidak akan dibahas semua tapi kita akan coba beberapa hal penting dari CSS yang kiranya akan sering digunakan ya seperti itu jika kita ingin mengilustrasikan bagaimana pentingnya sebuah CSS itu atau peran CSS dalam halaman web HTML kita bisa menggunakan ekstensi ya misalnya disini saya ada ekstensi CSS remover yang ada di Google Chrome ini boleh di download kalau kalian mau coba-coba ya melihat halaman web tanpa CSS ini bisa ditambahkan di Google Chrome kebetulan saya sudah memasangnya ini CSS remover nah misalnya halaman web3school ini halaman web3school ini jika tanpa CSS itu bisa kita simulasikan dengan menghapus CSS nya ya ini bisa remove all nah ini halaman dari web3school tanpa CSS begitu juga dengan website-website lain kita bisa terapkan juga ya ini web3school tanpa CSS jika dengan CSS maka tampilannya jadi seperti ini ini jauh lebih baik ya daripada kalau dia hanya HTML yang biasa kemudian webnya poli UPG AC ID misalnya webcampus nah ini kita mau hapus remove all HTML ya remove all CSS nah ini tampilannya kayak gini saja jadi sangat-sangat standar gambarnya besar-besar semua nah ini ini yang bisa kita aturkan dengan CSS bagaimana supaya tampilannya itu jadi lebih baik saya kira seperti itu terkait dengan pengertian dan juga pengenalan serta fungsi dari CSS ya sebagai video tahap awal kemudian di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan anatomi atau contoh sintaks-sintaks yang ada di CSS serta dengan variasi penggunaannya atau implementasinya cukup sekian untuk video pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih